Shalom semuanya, coba dong, oh lemes, coba shalom semuanya, oke nah teman-teman sebelum kita mau sharing firman, dengerin firman hari ini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita apa, biar kita fokus akan kebenaran firman hari ini, kita mau matiin paket data kalian ya teman-teman, supaya ketika kalian misalnya lagi baca firman lewat, baca alkitab lewat di handphone kalian, kalian bisa fokus ya teman-teman, gitu, kita mau sama-sama biar setiap firman yang ditabur hari ini teman-teman, itu di tanah yang subur supaya kita bertumbuh dan berbuat teman-teman, jangan siasakan waktu yang ada untuk kita fokusnya ke yang lain, hari ini kita mau fokus dengerin firman hari ini ya teman-teman, oke setuju, coba, kok aku cuman kali dia doang, coba setuju, oke teman-teman udah ya, oke thank you ya teman-teman, nah kita mau dengerin firman hari ini sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman yuk kita sama-sama berdoa, Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur, kami bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembahmu, biar Tuhan kalau hari ini Tuhan kami mau dengar kebenaran firmanmu, kami buka hati kami, kami buka telinga kami, kami buka pikiran kami Tuhan untuk terima kebenaran firmanmu hari ini Tuhan, kami mau menangkap Tuhan apa yang Kau mau katakan buat kami Tuhan, dan kami mau praktekkan itu Tuhan dalam hidup kami ya Bapak biar Rokudusmu yang bekerja Tuhan lewat firmanmu hari ini Bapak, terima kasih Tuhan kami siap dengan firmanmu hari ini Bapak, hanya dalam nama Yesus, saya bersyukur, amin, amin teman-teman nah kan di minggu ini minggu terakhir ya teman-teman di bulan Januari ini, tidak terasa kita udah sampai di minggu terakhir di bulan Januari, nah teman-teman masih ingat gak di bulan minggu awal kita, di minggu pertama kita di bulan Januari, kita bahas tentang apa nih teman-teman ada yang masih ingat gak, bicara tentang apa teman-teman, gak lupa ya, bicara tentang apa, new minggu pertama kita bicara tentang apa, new me ya teman-teman, bagaimana kita ini adalah ciptaan yang baru ya teman-teman, jadi saya mau mereview di bulan Januari ini ya teman-teman di sharingnya saya mau mereview bahwa teman-teman itu bisa kita sama-sama sadar, mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan baru ya teman-teman jadi kita harus sadar dulu nih teman-teman, bahwa saya itu adalah ciptaan yang baru ya, di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, iya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya teman-teman jadi itu poinnya dikatakan bahwa, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, iya adalah ciptaan baru, berarti yang di dalam Kristus, iya adalah ciptaan baru ketika kita terima Tuhan Yesus teman-teman, sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita ya, saat itulah kita ciptaan baru, karena apa? karena roh Allah ada dalam hidup kita ya teman-teman, roh Allah ada dalam hidup kita, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama hidup kita yang lama, hidup kita yang sebelumnya penuh dosa sudah mati dan sudah dikuburkan ya teman-teman tapi kita adalah ciptaan yang baru ya, secara roh kita, kita adalah ciptaan yang baru, walaupun secara jasman kita masih tetap yang sama tapi kita ini adalah ciptaan yang baru ya, karena kita ada di dalam Kristus ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti Tuhan Yesus ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam Yesus ya teman-teman, jadi kita ini adalah ciptaan yang baru coba kita mau sama-sama katakan ya teman-teman, kan kita mau katakan sama-sama itu saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus nah kata saya digantikan dengan nama kita masing-masing ya, sampai telinga kita mendengar nih teman-teman kita harus sama-sama katakan, setuju ya teman-teman ya, kalian bisa katakan sekeras-kerasnya teman-teman sampai telinga kalian mendengar dan kalian sampai sadar gitu ya teman-teman ini kata-kata saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus ingat ya teman-teman ya, satu, dua, tiga Siska, nama kalian, coba sebutin nama kalian dong, kan jangan malu dong, kita ada ciptaan baru satu, dua, tiga, Siska adalah ciptaan baru di dalam Kristus ya teman-teman, coba lagi satu, dua, tiga oke ya teman-teman, jadi kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus ya ketika kita tahu kita adalah ciptaan yang baru, kita sadar kita adalah ciptaan baru maka itu akan mempengaruhi perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita ya teman-teman jadi kalau sebelumnya, kita tuh masih, ya kan kalau sebelumnya kalau kita belum terima Tuhan Yesus kita masih hidup kita penuh dengan dosa, hidup kita dengan diri sendiri perbuatan kita semaunya kita, seenaknya kita aja tapi ketika kita udah ciptaan yang baru, hidup kita adalah, hidupnya fokus kepada Kristus ya teman-teman fokus kita aja kepada Kristus, karena kita adalah ciptaan baru Kristus udah dalam hidup kita ya teman-teman, jadi apa yang kita lakukan itu mencerminkan Kristus ya teman-teman makanya, kenapa sering dibilangin bahwa, maksudnya praktekan kasih Kristus karena apa, orang melihat Kristus dalam hidup kita nah itu karena apa, Kristus itu dalam hidup kita jadi kita harus mencerminkan Kristus itu ya teman-teman gitu, jadi itu ya teman-teman, ketika kita fokus kepada Kristus maka lagi teman-teman, hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri ya teman-teman, kita udah mengerti, menyadari kita ciptaan baru hidup kita adalah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus sekarang kita hidup adalah hidup untuk Kristus di Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup melainkan apa, Kristus yang hidup di dalam aku dan hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup untuk anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku jadi hidup kita adalah hidup untuk Kristus sekarang yang kita lakukan adalah hidup kita adalah hidup untuk Kristus ya teman-teman, apa yang Kristus mau katakan apa yang Kristus kerjakan kita mau lakukan itu ya teman-teman, itu jadi fokus kita sekarang adalah Kristus ya, jadi apapun yang kita lakukan semuanya untuk Kristus biarlah Kristus itu yang menghandle hidup kita ya teman-teman, Kristus lah yang menghandle hidup kita Kristus lah yang memerintah, yang berkuasa penuh atas hidup kita bukan lagi ego kita, bukan lagi keinginan daging kita bukan lagi pikiran kita, bukan tapi Kristus nah gimana caranya supaya kita bisa mengerti supaya kita tahu Kristus itu mau kita kerjakan apa ya itu dengan cara apa teman-teman ya itu firmannya ya teman-teman, lewat firmannya maksudnya mudah sekali untuk kita mendengar suara Tuhan itu gak jauh-jauh lewat firmannya aja teman-teman jadi kenapa ketika di dalam komsel kalian kita semua suka ditanyain gimana saat terdunya atau kakak pembidanya suka tanyain juga gimana saat terdunya nah itu teman-teman, firman itu menjadi dasar ya teman-teman, dasar buat kehidupan kita gimana kita bisa tahu Tuhan mau katakan apa dalam hidup kita kalau kita tidak membaca firman setiap hari merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ya teman-teman, tadi di Maliton kan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman di Yakobus 1 ayat 22 ya teman-teman kita bukan hanya pendengar tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman jadi kita mau itu menjadi pelaku firman kita mau mempraktekkan kasih Kristus itu dengan kita dengerin suara Tuhan ya teman-teman dan juga ya ketika kita juga Tuhan suruh bilang kita suruh mengampuni ya kita belajar mengampuni karena apa? karena ada Kristus dalam hidup kita ketika Tuhan suruh bilang untuk kita mengasihi orang lain ya kita harus belajar mengasihi kenapa kita sudah terlebih dahulu dikasihi ya teman-teman itu jadinya apa yang kita lakukan apa yang kita praktekkan semuanya fokus kita adalah kepada Kristus ya teman-teman nah selain itu ya teman-teman tadi yang di Sabtu kemarin bicara tentang God's Will ya teman-teman bagaimana Tuhan tuh udah merancangkan rancangan yang damai sejahtera rancangan yang terbaik rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh pengharapan jadi Tuhan tuh udah merancangkan rancangan yang terbaik buat kita ya teman-teman di Ephesus 2 ayat 10 ya teman-teman dikatakan bahwa apa? karena kita ini apa? buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya yang mau supaya kita hidup di di dalamnya teman-teman jadi kita ini adalah buatan Allah ya teman-teman ada pekerjaan baik yang Tuhan udah persiapkan kita dan Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu teman-teman coba kita sama-sama katakan firman firman Tuhan di Ephesus 2 ayat 10 bisa ditampilkan atau buka di ini teman-teman di akit kalian teman-teman jadi kata kitanya ini digantikan dengan nama kalian masing-masing ya teman-teman coba udah ketemu Ephesus 2 ayat 10 udah coba yang udah ketemu katakan ketemu udah yuk teman-teman kita mau sama-sama perkataan firman ini sampai kita tuh bener-bener menyadari kebenaran firman Tuhan hari ini ya teman-teman coba Ephesus 2 ayat 10 udah dapet udah ya teman-teman jadi kata kitanya ini digantikan dengan nama kalian masing-masing ya teman-teman 1 2 3 coba dong mana suaranya dong teman-teman mana suaranya coba katakan satu kali lagi teman-teman 1 2 3 nah teman-teman itu ada kata pekerjaan baik ya teman-teman bicara pekerjaan bukanlah kalau kita misalnya pikirin pekerjaan berarti ada satu beban bukan ya teman-teman yang firman Tuhan hari ini bukan satu beban tapi satu ke kehormatan ya teman-teman jadi pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan buat kita masing-masing itu adalah satu kehormatan buat kita karena dari sekian banyak orang Tuhan memilih kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan ya teman-teman amin ya teman-teman jadi ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita dan kita sadar teman-teman jadi ketika saya juga baca firman hari ini baca Ephesus 2 ayat 10 saya mulai menyadari bahwa ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat Siska dan ketika kita melakukan pekerjaan baik itu ya teman-teman berarti panggilan atau hati kalian tapi ujungnya itu teman-teman semua pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita itu ujungnya pasti jiwa-jiwa ya teman-teman jadi ada karena hati Tuhan adalah hati jiwa-jiwa ujungnya pasti jiwa-jiwa apapun misalnya panggilan kalian misalnya di misalnya di musik atau misalnya di olahraga atau apapun apapun itu teman-teman semuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan dan untuk jiwa-jiwa teman-teman supaya mereka bisa mengenal mengenal Tuhan teman-teman dan ketika kita melakukan pekerjaan baik itu teman-teman Tuhan itu tidak membiarkan kita sendirian tapi Tuhan itu menyertai kita karena apa? ada roh Allah dalam hidup kita yang akan memampukan kita yang akan menolong kita untuk melakukan pekerjaan baik itu ya teman-teman jadi kita gak perlu takut atau apapun kita ketika kita fokus sama Tuhan kita-kita fokus untuk melakukan pekerjaan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita pasti itu Tuhan yang memampukan kita teman-teman jadi Tuhan yang bekerja melalui hidup kita ya teman-teman dan ketika kita melakukan pekerjaan baik itu teman-teman kita gak bisa sendiri kalau kita sendiri kita akan mungkin akan cepat lelah semuanya tapi kita butuh komunitas yang akan mensupport kita juga yang akan mendukung kita juga untuk kita tetap kuat untuk tetap bertahan untuk melakukan pekerjaan baik itu makanya hari ini ini baru nih baru baru tema minggu ini ya teman-teman makanya hari ini kita saya berjudul tema hari ini tentang apa we are one teman-teman we are one kita adalah satu di dalam Kristus ya teman-teman nah jadi kita kita fokus ya teman-teman terfokus tenang saya gak gak lama-lama teman-teman jadi di dua Korintus dua belas saya mau satu perikop ini ya teman-teman dua satu Korintus sebentar teman-teman satu Korintus dua belas di satu Korintus dua belas sampai tiga satu teman-teman itu teman-teman bisa baca semuanya tapi saya mau fokus dulu ke ayat dua belas sampai empat belas teman-teman itu dikatakan bahwa ayat dua belas sampai empat belas dikatakan bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik Budak maupun orang Merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi banyak anggota jadi kita ini adalah satu tubuh sama seperti tubuh itu satu dan anggota anggota banyak seperti misalnya tubuh tubuh saya tubuh Siska adalah satu Siska gak mungkin Siska A Siska B Siska gak mungkin tubuh adalah satu tetapi anggotanya banyak anggota itu apa anggota tubuh itu apa ya tangan kaki mulut telinga maupun organ-organ di dalam tubuh kita itu termasuk juga anggota anggota tubuh ya teman-teman kalau belajar biologi kan teman-teman bisa ini itu jadi tubuh itu satu tapi anggota-anggota banyak jangan sekalipun anggota banyak tetap dia satu tubuh demikian juga nih ketika kita bicara tentang VR1 kita inilah tubuh Kristus ya teman-teman kita inilah tubuh Kristus dan kita masing-masing itu adalah anggotanya ya teman-teman kita masing-masing pribadi lepas pribadi itu kita anggotanya Tuhan mungkin menempatkan misalnya saya di tangan atau mungkin menempatkan angel misalnya di kaki mungkin menempatkan siapa lagi raya misalnya di telinga semuanya itu Tuhan udah tetapkan udah berikan secara khusus buat kita teman-teman coba diselanjutnya di ayat di ayat 18 digatakan bahwa gini teman-teman tetapi Allah tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya berarti Tuhan tuh udah menempatkan kita nih teman-teman di dalam tubuhnya ya suatu tempat yang udah dikendakinya yaitu baik-baiknya tentang pekerjaan baik itu ya teman-teman jadi semua itu bisa saling melengkapi tubuh bisa saling melengkapi satu dan lain jadi semua tubuh anggota tubuh di dalam tubuh Kristus maupun misalnya di tubuh saya semua anggotanya itu adalah penting ya teman-teman gak ada yang gak penting sekecil apapun itu anggota tubuh ya teman-teman itu penting buat kita contoh ya teman-teman kalau teman-teman kan kita hidung kita punya indera penciuman ya teman-teman ya indera penciuman coba kalau penciuman kalian indera penciuman itu gak berfungsi apa yang terjadi teman-teman bisa kita gak mencium bau wangi-wangian dan semuanya teman-teman pernah rasain saya pernah ngerasain teman-teman ketika kena covid ya teman-teman waktu tahun tahun 2021 kayaknya teman-teman saat itu waktu kena waktu kena ya teman-teman terus saya gak bisa cium bener-bener gak bisa cium minyak wangi aja gak bisa cium saya bingung ya gak bisa cium minyak wangi terus lagi saya belum ketahuan itu covid ya teman-teman jadi saya kok cium wangi saya kan biasanya pake hand body gitu kok hand bodynya kok gak ada wangi apa-apa saya bingung ya kan saya ada minyak wangi saya cobain lagi kok gak ada gak ada ini maksudnya gak bisa cium wangi minyak wangi gitu terus saya coba lagi ada minyaknya putih mungkin mungkin ya minyak wangi apa saya coba lagi teman-teman minyaknya putih saya minyaknya putih kok gak ada ciumnya ya di saat itulah yaudahlah pasti itu covid ini saya berserah aja tapi ketika saya gak bisa cium itu wangi-wangi atau apapun sekitar saya teman-teman aduh gak enak banget teman-teman gak enak gak bisa cium gak bisa cium dah kalau misalnya kalau masakan wangi ya teman-teman bisa cium oh lagi masak apa atau misalnya lagi masak ikan wangi cium oh ya itu berarti lagi ini gak bisa sama sekali teman-teman gak bisa sama sekali cium apapun tapi jatuhannya untuk saya rasanya masih bisa ya teman-teman tapi kalau gak bisa ada teman saya juga gak bisa rasa rasa asin manis juga gak kerasa misalnya masakan udah dipakai garam udah dipakai penyedap semuanya gak ada rasa itu bener-bener apa ya gak enak ya teman-teman nah satu sekecil apapun itu penting gitu ya teman-teman dan ketika saya udah kembali lagi udah saya bersyukur banget berarti berarti itu mungkin dulunya misalnya saya menyepelekan itu tapi ketika bener-bener bisa mencium misalnya wangi-wangian semuanya bisa cium itu saya merasa lebih bersyukur lagi ya teman-teman gitu jadi semua anggota tubuh kita itu penting ya teman-teman apalagi misalnya tangan kita pasti penting ya teman-teman semua di sel-sel dalam tubuh kita pasti penting ya teman-teman jadi kita semua penting gak ada yang gak penting gak ada yang lebih menonjol gak mau ada yang lebih misalnya berkurang semuanya kita di dalam tubuh itu semuanya sama ya teman-teman asalkan kita bisa berfungsi pada tempatnya pada panggilan Tuhan pada pekerjaan baik yang Tuhan udah sediain buat kita teman-teman gitu jadi kita harus mengerti nih teman-teman kita semua punya masing-masing anggota tubuh dan anggota tubuh yang lain itu saling memperlengkapi satu dengan yang lain ya teman-teman saling memperlengkapi satu dengan lain jadi semuanya anggota itu membutuhkan satu dengan yang lain jadi saya misalnya membutuhkan feca misalnya atau lagi feca membutuhkan misalnya William dan semuanya jadi kita semua saling membutuhkan satu dengan lain di dalam tubuh Kristus dan yang tercermin dalam hidup dalam tubuh Kristus adalah Kristusnya bukan kitanya ya teman-teman jadi gitu ya teman-teman jadi kita harus mengerti bahwa kita itu adalah kita adalah anggota tubuh yang saling terhubung satu dengan yang lain ya teman-teman di next lagi nih teman-teman setiap anggota tubuh saling membutuhkan satu dengan lain demikian lah hidup kita butuh komunitas kerajaan Allah kita tidak dapat berdiri sendiri itu ya teman-teman kita tidak bisa berdiri sendiri jadi kita butuh komunitas makanya kan ini di light ini kan sudah disediakan komsel per masing-masing area jadi kalau teman-teman belum ikut komsel join lah komsel ya teman-teman karena komsel itu yang akan buat kita juga bertumbuh teman-teman ada orang-orang sekitar kita yang memperhatikan kita yang memperdulikan kita yang akan menguatkan kita katanya kita juga lagi lemah ya teman-teman gitu di pengkotbah pengkotbah 4 ayat 12 teman-teman pengkotbah 4 gak apa-apa ya kita baca firman banyak-banyak teman-teman dan bila mana seorang dapat dialakan dua orang dapat bertahan tiga tali tiga lembar tak mudah diputuskan jadi satu seorang dapat dialakan dikalahkan dua orang dapat bertahan tapi tiga orang itu adalah tidak mudah diputuskan contoh ya teman-teman ini seperti tali kalau tali satu kalau tali ini satu lembar ya teman-teman gampang gak mudah gampang gak kita patahin entah saya cari ujungnya dulu nah kalau 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 tali satu lembar ya teman-teman tali satu lembar gampang diputusin gak gampang ya teman-teman gampang ya itu bisa putusin kalau dua tali ya mungkin agak susah ya teman-teman tapi itu susah apalagi tiga tali apalagi empat lima dan sampai misalnya sepuluh sampai seratus semuanya susah untuk dipatahkan untuk diputuskan ya teman-teman demikian juga teman-teman iblis itu senang kalau kita lagi sendiri kenapa? karena dia gampang buat kita buat menipu kita karena kita gak ada orang sekitar kita yang yang menolong kita gitu teman-teman yang menguatan kita kata kita lagi rumah nah kan iblis itu seperti singa yang mengaung-aung mencari mangsa yang ditelangnya ketika kita udah mulai sendiri teman-teman terus lagi udah itu kita lemah lagi teman-teman iman kita misalnya lewat keadaan kondisi kita terus akhirnya dia gampang tuh iblis itu gampang buat nipu kita dan akhirnya kita bisa kena tipu tapi ketika kita dalam komunitas teman-teman iblis itu susah untuk kita menipu kita karena apa ketika kita misalnya lagi lemah ada orang lain yang menguatkan kita sehingga kita semakin kuat ketika tipu sama iblis kita kan semakin kuat gitu teman-teman kita tahu kebenaran firman Tuhan misalnya lewat kakak satu komunitas buat di komsel teman-teman lain misalnya menguatin misalnya ketika kita lagi down misalnya di sekolah kita misalnya susah banget misalnya pelajaran udah pelajaran misalnya apa misalnya pelajaran fisika pelajaran fisikanya susah udah udah menyerah aja tapi misalnya teman-teman di komsel bilang gak apa-apa apa yang kamu gak bisa sini saya ajarin nah itu teman-teman itu namanya butuh komunitas sehingga kita jadi mengerti ya teman-teman itu namanya penting sekali kita di dalam komunitas ya teman-teman jadi coba dong katakan samping kiri kanannya yuk kita berkomunitas nah teman-teman ketika kita udah berkomunitas kita-kita juga Tuhan udah menaruh kita juga pekerjaan baik Tuhan juga memperlengkapi kita teman-teman Tuhan itu memperlengkapi kita dengan karunia-karunia karunia-karunia Tuhan ya teman-teman di ada tujuh karunia motivasi teman-teman itu bisa kita bacanya nanti di di rumah teman-teman itu di Roma 12 ayat 6 sampai 8 ini ada ayat ada filmnya juga di karunia motivasi ini ada yang karunia motivasi apa penubuat ada yang melayani mengajar memberi memimpin pelas kasihan dan juga menasehati nah semua karunia ini juga ada karunia motivasi dan juga ada karunia roh karunia roh juga teman-teman ada di 1 korunia 12 ayat 8 sampai 10 ya teman-teman itu jadi semua karunia ini teman-teman Tuhan udah pelengkapi kita udah ada dalam hidup kita cuman mungkin beberapa yang akan lebih menonjol dan itu bisa mengarang kita ke panggilan kita atau pekerjaan baik itu teman-teman jadi Tuhan tuh memperlengkapi kita dengan karunianya ya kan selain kita juga gak sendiri roh Tuhan mampokan kita Tuhan juga kasih karunia buat kita jadi semua kita semua nih teman-teman semua kita orang-orang percaya punya karunia ini semua teman-teman jadi pergunakan karunia itu secara maksimal yang udah Tuhan kasih ya teman-teman itu udah karunia apa bernubuat contoh karunia mengajar kalau kalian senang meneliti ya kan suatu ajaran atau apapun misalnya atau meneliti firman Tuhan nah itulah udah mulai tuh karunianya mengajar atau misalnya karunia menasihati ketika ada teman yang sering curhat sama kita selalu curhat sama kita kita dengerin habis itu kita nasihati nah itu bisa juga karunia menasihati itu salah satu contohnya ada lagi karunia apa lagi karunia memimpin karunia apa lagi bernubuat dan juga dan lainnya teman-teman dan ada juga tujuh karunia roh ya kan ada pengetahuan hikmat ada muzizat ada kesembuhan ada karunia menafsirkan basa roh basa roh juga karunia basa roh karunia juga membedakan membedakan roh dan semuanya teman-teman ada sembilan karunia itu semuanya itu juga kita bisa kita udah memperlengkapi kita teman-teman dengan karunia karunia itu ya teman-teman di next selanjutnya itu saya kasih satu gini teman-teman Tuhan sudah merancangkan pekerjaan baik buat kita secara pribadi sebagai anggota dari tubuh Kristus dan memperlengkapi kita dengan karunia serta menyertai kita dalam melakukan pekerjaan baik itu sehingga kita dapat berfungsi maksimal ya teman-teman Tuhan itu udah balik lagi Tuhan itu udah merancangkan pekerjaan baik Tuhan itu memperlengkapi kita dengan karunia dan Tuhan itu menyertai kita sehingga kita bisa maksimal dan ketika kita udah tahu pekerjaan baik yang Tuhan udah sediakan panggilan Tuhan dalam hidup kita kita lakukan itu teman-teman apapun sesulit apapun yang kita lakukan kita lakukan itu karena kita apa Tuhan udah sediain itu teman-teman Tuhan sudah persiapkan itu dan kita mau sama-sama satu tubuh Kristus mempraktekkan coba ya teman-teman ibaratnya nih teman-teman tangan contoh ya saya mau ngambil misalnya ngambil tali ini ya teman-teman tangan saya otomatis mau ngambil cuma kaki saya bilang gak mau gak mau gak mau gimana saya mau ngambil gitu teman gak nyampe ya teman-teman tapi ketika semuanya terintegrasi semuanya itu satu kesatuan saya bisa ngambil dong dengan kaki saya berjalan semuanya ikut dan saya bisa ngambil nah gitu juga dengan kehidupan kita kalau kita semua satu bareng-bareng teman-teman kita-kita mau menjangkau generasi muda teman-teman hidup kita-kita pasti bisa dengan muda untuk kita melakukan itu ya teman-teman saya percaya ketika ada ibadah lain juga teman-teman kita tuh mau apa menjangkau generasi muda untuk mereka mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan itu ya teman-teman jadi yuk teman-teman kita boleh sadar bahwa kita ini adalah anggota anggota Tuhan anggota tubuh Kristus nah teman-teman jadi ketika kita udah sadar kita punya pekerjaan baik semuanya dan apa yang harus kita lakukan teman-teman apa yang harus kita lakukan untuk kita bersama-sama melakukan itu yang pertama adalah menjadikan Kristus sebagai kepala ya teman-teman jadi anggota tubuh kalau gak ada kepala ya maksudnya gak ada yang kasih informasi yang gak karena otak itu kan berfungsi untuk mengandalkan memberi perintah juga memberikan informasi untuk kita apa yang kita harus lakukan nah kita harus menjadikan Kristus itu sebagai kepala ya teman-teman disini dikatakan bahwa menjadikan Kristus sebagai sumber pusat kendali kehidupan yang mengarahkan dan menuntun kita kepada kebenaran ya teman-teman menjadikan Kristus semuanya fokusnya kepada Kristus balik lagi ya teman-teman bukan kepada yang lain kepada Kristus dan Kristus itu menjadi pusat kendali kehidupan kita sumber kehidupan kita yang akan menuntun kita terus kepada kebenaran ya teman-teman itu yang pertama kita harus menjadi kita semua anggota tubuh Kristus kepala kita adalah Kristus ya teman-teman yang kedua itu adalah gunakan karunia secara maksimal ya teman-teman Tuhan sudah memberikan karunia untuk melakukan pekerjaan baik itu jangan sia-siakan karunia itu ya teman-teman jangan sia-siakan itu jadi teman-teman apa yang karunia mungkin teman-teman misalnya belum tahu karunianya atau apa atau bisa panggilan apa teman-teman bisa ngobrol sama pembina kalian atau bisa boleh sama saya dan sama Kalidia atau siapapun ya teman-teman kakak pembina pastinya ya teman-teman jadi itu yang akan mengarahin kita orang yang mengenal kita pasti bisa kelihatan nih oh kamu tuh harusnya disini mengarahkan sambil nanti didoain bareng-bareng selanjutnya itu adalah selalu ter koneksi yang ketiga kalau kita udah tahu Kristus kepala Tuhan udah memperlekap kita dengan karunia dan yang terakhir ketika kita bersama kita kan semua pasti berbeda ya teman-teman beda cara pikir kita cara pandang kita beda beda cara pikir pandang kebiasaan kita cara kerja kita ya semuanya berbeda ya teman-teman maka dibutuhkan itu adalah saling terkoneksi satu dengan lain tangan sama kaki ya pasti berbeda tapi dia bisa sama gitu teman-teman sama bergerak sama dia tuh terkoneksi ya teman-teman ya lewat syarab dan semuanya jadi semuanya itu harus saling terkoneksi ya teman-teman nah coba nih saya panggilin Kak Lydia sama Kak Veja untuk saya mau kasih ilustrasi kenapa sih kita harus selalu terkoneksi satu dengan lain kalau kita gak bisa terkoneksi gimana saya tahu misalnya Lydia itu mau mau lakukan apa gimana saya tahu kalau Lydia itu gak informasi ke saya ya teman-teman jadi nah selalu terkoneksi kita terkoneksi semuanya ya teman-teman contoh ini diibaratkan ya teman-teman kan selalu terkoneksi satu dengan lain gak apa-apa selalu terkoneksi semuanya kita satu ya teman-teman tapi misalnya saya mau ilustrasi semuanya ya maksudnya diibaratkan semuanya kita saling terkoneksi semuanya saling terkoneksi satu lain contoh ketika kali dia misalnya lagi down lagi pusing banyak tugas wah udah banyak tugas banyak ulangan habis banyak ulangan terus orang tua misalnya lagi bertengkar ya teman-teman dan teman-teman merasa stress gitu teman-teman kali dia misalnya mau lari maju ke depan saya mau lari ini kita tahan ya kita tahan gitu contoh kita kali dia mau lari misalnya mau lari misalnya mau pergi jauh-jauh misalnya dari misalnya tempat tinggalnya tapi karena kita saling terkoneksi satu dengan yang lain ya teman-teman kali dia balik lagi dong teman-teman misalnya jangan lari tetap misalnya bertahan tetap kamu pasti bisa untuk kamu bisa menjalani itu semua jadi harus terkoneksi ya teman-teman contoh lagi teman-teman ketika misalnya kali dia kan sering baca firman tapi lagi itu melihat teman-teman di sekolahnya pada nyontek ah gak apa-apa lah sekali-kali nyontek gak fair lah misalnya buat saya masa teman-teman nilainya pada tinggi-tinggi nanti saya kalau gak nyontek saya nanti nilainya pas-pasan gitu ah udah gak apa-apalah jadi berbelok dari kebenaran kanan ke kiri yaudah gak apa-apa kanan dia belok dari dari kebenaran dan akhirnya ketika inget diingetin lagi kalau misalnya barang-barang karena kita saling terkoneksi ya biarpun misalnya secara keberadaan kita berada di tempat masing-masing tapi secara kalau kita terkoneksi satu dengan lain akhirnya Lydia ingat misalnya tim PKS-nya oh iya jangan misalnya jangan nyontek tetap taguhkan kebenaran Tuhan pasti akan bantukan tolong balik lagi Lydia gak jadi gak jadi buat untuk dia apa misalnya menyontek itu teman-teman contoh lagi ketika udah Lydia udah udah pusing udah stres udah misalnya udah aduh gak mau lagi udah pusing kehidupan ini tetap harus terkoneksi ya teman-teman seandainya kalau kita gak terkoneksi satu dengan yang lain kalau Lydia mau maju maju dong gak ada yang menahan dia bener gak ketika misalnya dia mau lari gak ada yang menahan dia bener gak kalau kita gak terkoneksi coba kalau Lydia misalnya mau keluar dari kebenaran bisa gak dia kalau kita gak terkoneksi satu dengan lain bisa muka kanan atau muka kiri bisa gak bisa teman-teman tapi kalau kita terkoneksi itu balik lagi ya teman-teman kita semua biarpun kita berbeda-beda di maksudnya di lingkungan di tempat kita tapi kalau kita terkoneksi satu dengan yang lain itu apa ya kita tetap melakukan pekerjaan baik itu ya teman-teman ketika kita bareng-bareng bersama teman-teman dan itu kenapa kita perlu namanya saling terkoneksi saling terkomunikasi di dalam misalnya di dalam komsel di dalam pelayanan juga di dalam kompetensi yang besar ini misalnya di light kita saling terkoneksi satu dengan lain saya gak tau pikiran Veca saya gak tau pikiran Lydia kalau mereka berdua misalnya gak ngomong ke saya misalnya Veca misalnya lagi butuh bantuan dia gak ngomong gimana saya bisa tau saya kan bukan bisa mempaca pikiran orang gak bisa ya teman-teman jadi Veca harus ngomong dulu ya kan ngomong dulu kita komunikasi dengan baik jadi apa yang kita bantu ya kita bisa bantu gitu ya teman-teman jadi kenapa kita perlu komunikasi itu ya teman-teman bahwa itu di pelayanan juga perlu ya teman-teman dan yang keempat itu adalah masih belum kita yang keempat adalah apa unity kesatuan ya kita butuhin namanya kesatuan perlu adanya kesatuan dalam komunitas seperti alatir tunggal supaya kuasa Allah bekerja maksimal di dalam tubuhnya ya contoh lagi kita udah terkoneksi nih teman-teman ini anggota tubuh udah masing-masing terus kita perlu yang namanya kesatuan ya kan ini kan Kristus itu adalah kepala ya teman-teman Kristus kita pusatnya adalah Kristus ya ketika Kristus ada sebagai kepala satu misalnya Tuhan suruh ngomong Tuhan bicara nih kepada kita untuk misalnya coba jalan ke misalnya ke arah drum kalau kita misalnya butuh kesatuan gampang dong jalan harusnya ini bareng ya gak apa-apa gini bareng gampang seandainya kalau saya gak ada kesatuan mereka berdua kan disurut misalnya disurut informasinya jalan ke arah drum contoh mereka berdua ngikut sana terus saya diem terus akhirnya akhirnya gak ada kesatuan gimana mereka mau jalan dan akhirnya mungkin mereka bisa jalan berdua berdua aja tapi saya gak ikut terlibat ya teman-teman kita yang namanya butuh semuanya bergerak ya teman-teman kalau bergerak bersama-sama gampang ya teman-teman itu bisa maksimal jalannya cepat juga tapi kalau bekerjanya secara sendiri sudah susah ya teman-teman itu itu yang namanya kita perlu yang namanya kesatuan satu dengan lain ya kan di firman juga ada satu Tuhan satu roh dan satu iman kita butuh yang namanya kesatuan 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 itu tidak egois untuk disini tapi untuk Tuhan semuanya balik lagi untuk Tuhan ketika kita mungkin juga lagi mau menjangkau contoh ya mau menjangkau juga saya misalnya mau menjangkau angel contoh terus saya ngomong kok ini saya nih ya kan ke teman-teman saya misalnya lead atau feca saya mau jangkau angel ini gimana caranya misalnya tanya terus misalnya feca ngomong gak apa-apa mau deketin ngobrol dulu semuanya dan akhirnya walaupun misalnya saya yang jangkau angel sendirian mungkin tapi mereka karena kita sudah saling terkoneksi satu kesatuan ya kan mereka doain ya kan doain saya ketika saya mau menjangkau mereka menjangkau angel mereka doain saya mereka support saya kalau perlu yuk kita sama-sama bareng misalnya angel udah udah mau nih yuk kita sama-sama kita sama-sama bareng ke angel untuk menjangkau mereka ya teman-teman jadi kita perlu satu-satuan itu semuanya ya teman-teman satu dengan yang lain harus terkoneksi dan juga harus satu kesatuan ya teman-teman itu kenapa kita perlu yang namanya satu kesatuan kalau kita satu kesatuan teman-teman kita mau bergerak bersama itu lebih mudah ya teman-teman kalau pekerjaan baik juga yang Tuhan sediakan buat kita kita akan lebih mudah untuk kita lakukan karena kita bekerja secara bersama-sama ya teman-teman oke thank you buat Lydia dan juga Fecha nah itu ya teman-teman kita perlu tadi namanya apa tadi menjadikan Kristus kepala gunakan karunianya maksimal selalu terkoneksi dan juga perlu namanya kesatuan teman-teman dan terakhir jika tangan bawa coba yang terakhir itu adalah bentar nah seperti tema tahun ini ya teman-teman kita bicara tentang go and be fruitful mari kita fokus kepada Kristus bergerak bersama-sama menyangkau teman-teman kepada keselamatan dan terus memiliki kesatuan tubuh sebab memiliki kesatuan sebab we are we are one kita adalah satu tubuh Kristus kita adalah satu teman-teman jadi kita tetap fokus bagaimana kita mau pergi menjangkau orang lain kalau kita gak ada kesatuan gak ada terkoneksi satu dengan orang lain kita akan merasa mungkin di tengah jalan bisa bisa lemah sendiri bisa menyerah sendiri tapi kalau kita lakukan bersama-sama coba bersama-sama nih teman-teman itu lebih itu lebih mudah ya teman-teman dan ketika satu tubuh Kristus kita semua satu tubuh Kristus lakukan bersama-sama teman-teman ada kuasa ada kuasa yang Tuhan kasih buat kita teman-teman kan ada firmanya juga di tanda-tanda ini di Markus ya kan tanda ini akan menyertai orang percaya dia akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu atas sembuh terus lagi apa lagi dia akan mengusir setan demi namaku ya kan terus lagi apalagi mereka sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat selaka nah itu tanda-tanda itu yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua kita coba ada teman kita yang sakit kita doain langsung sembuh wow luar biasa ya teman-teman mungkin teman kita juga akan lihat wow juga dan di saat itu kita bisa juga bagi kebenaran dia melihat kita juga bisa oh ternyata benar ya misalnya kuasa Tuhan itu benar bekerja ya misalnya ketika saya doain orang orang itu akan sembuh luar biasa ya teman-teman ketika kita usir setan usir setan misalnya ada yang kerasauan kita usir nah itu teman-teman setan itu akan keluar ketika mungkin ada orang yang terikat teman-teman terus kita doain dan itu langsung lepas itu kuasa itu teman-teman kuasa yang Tuhan sudah akan kita lakukan bersama-sama ketika kita punya satu kesatuan ya teman-teman nah sebelum itu teman-teman sebelum kita melakukan itu semua kita pergi menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan menangal Kristus kan kita rindu dong teman-teman teman-teman kita ya kan sahabat kita ya kan keluarga kita mungkin yang belum mengenal Tuhan boleh percaya kepada Tuhan atau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan hidupnya berubah ya kan teman-teman dia menemukan tujuannya kita rindu dong misalnya teman-teman kita tuh boleh mengenal Tuhan ya kan pasti saya percaya ketika kita kita semua pasti rindu lah untuk menjangkau mereka ya teman-teman tapi itu ya teman-teman tapi sebelum kita mau melakukan bersama-sama ya balik lagi kita harus lakukan bersama-sama di dalam satu komsel komunitas atau di dalam satu pelayanan atau di dalam kompak atau pembinaan juga boleh teman-teman itu kita lakukan bersama-sama sebelum kita melakukan itu semua teman-teman kita mau sama-sama yuk kita sama doa ya kan berdoa berdoa kepada Tuhan pastinya ya teman-teman kita mau doa nah nanti ini saya udah selesai nah saya mau kita kata kita punya satu ke satu hati kita mau berdoa bersama bersama-sama ya teman-teman apa yang mau Tuhan kerjakan kerjakan atas hidup kita apa yang mau Tuhan lakukan buat hidup kita yuk teman-teman kita mau fokus lagi tadi kita ada sepatunya adalah fokus kepada Kristus yang ada kepala yuk teman-teman kita buat satu lingkaran ya coba satu buat lingkaran nanti kita berganding tangan satu dengan yang lain selamat menikmati